Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mercedes-Benz W201190e, ini cikal bakal si kelas ya, si kelas generasi pertama itu W202, kalau ini W201, dan apapun varian mesinnya, kodenya 190E, Bluetooth E Injective, ada juga yang diesel, tapi tidak masuk ke Indonesia, karena yang ini pun unitnya terbatas ya, masuknya kebanyakan laut kedutaan. Ini fog lamp yang tepi yang dalam, yang ini yang utamanya kaca ya, dia ada wipernya juga, dan ini pake yang headlamp USDM, jadi dia sunnya warna orange. Untuk di bawah dia bumper ada protector warna hitam doff, sekarang kita lihat ke ruang mesin, layaknya masih disangkatan ya, ini mesti ditarik sambil diangkat. Nah, ini yang varian 2600cc, 6 silinder segaris, dengan semi-injeksi ya, bostronik, makanya kayak masih ada karburatornya ini. Ini salah satu varian tertinggi loh, karena ada juga yang mesin 2000cc 4 silinder, dia sudah ABS, dan karena ini varian sportline, ada ini ya, tanki oli hidrolik suspensi belakang nih. Untuk ruang mesin disini sudah dicat, begitu juga kap mesin, dan sudah ada perdam, serta sudah hidrolik juga. Untuk pelek ini pake yang ring 17 inci, dengan profil ban 21545R17, bannya Hancock Ventus, ini ada emblemnya sportline. Sand juga defender, spion warna hitam doff ya, dan ada sunroof, tapi sunroofnya bukan yang model kaca, dia yang panel body, jadi nggak bisa dibuka plafonnya aja. Ini unit tahun 89, pasaran yang 2600cc ini masih tinggi banget loh, 300an. Handlenya disini, model tarik ya, warna hitam doff, untuk pajaknya tapi yang udah murah banget, karena di Indonesia makin tua mobil, pajak makin turun. Dia pajaknya 700 ribu, itu pun progresif kedua. Bahannya soft touch, coklat ya, door handle krum, sudah electric seat, sampai ke headrestnya elektrik, tapi yang unik, spion kanan masih manual. Yang elektrik yang spion kiri, di bawahnya ada door pocket, cuma belum ada memory seat aja ya, tapi pengaturan udah full electric, sampai ke headrest, sliding, dan recline-nya. Transmisi Matic, disini ada saklar headlamp, model puter, ciri khas mercy, juga ada lampu parkir kiri kanan, foglamp lengkap ya, depan belakang, modelnya ditarik tuasnya. Disini ada headlamp leveling, kisi AC yang bisa dibuka tutup, ini untuk lampu kabin. Bahan dashboard juga disini, soft touch. Slot kuncinya di sebelah kiri, kuncinya kayak gini, standard ya. Nah ini dia slot kuncinya disini, kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Untuk auto trip, masih analog, tapi disini yang digital, outside temperature. Ada cruise control, setirnya model, empat palang, pengaturan tapi masih fix ya. Disini ada rear diffugger, ada antena elektrik, dari sini yang turn-nya. AC, dual zone ya, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Yang unik ini untuk suhu panasnya, heaternya, kalau yang dinginnya dari sini setelannya. Pengatur arah semburan lengkap ya, sampai kaca depan untuk front diffugger, ini open close air. Ini juga unik ya, ada tempat kaset nih. Ini ada 6 slot tempat kaset untuk penyimpanan kaset. Head unit yang udah diganti nih, painer single din yang model kekinian ya, yang connect ke handphone. Di bawahnya ada asbak, socket lighter, por window di tengah sini posisinya. Ini tadi electric mirror, tapi yang kiri aja, karena yang kanan masih manual. Untungnya ada tuas dari dalam ya, jadi gampang jangkau-nya. Ini untuk feeder ya, suara depan belakang, porsinya dari sini pengaturannya, hazard. Transmisi model G-Type, dia 4 speed. Di sini ada tempat penyimpanan, ini juga lapis ban sinis budro, park brake, mechanical, ada asbak di barik sini. Joknya juga kulit. Seatbelt di sini dengan high gesture, hand grip di sini model fix, sun visor sisi penumpang depan, dia lengkap dengan vanity mirror, dan lampu. Ini unik ya, kayak di pesawat ya, indikator seat belt-nya di atas. Ini untuk buka-tutup sunroof-nya. Tapi tadi karena bukan kaca, dia panel body, gak bisa dibuka plafonnya aja. Plafon dia nyatu sama plat-nya. Ada lampu baca juga. Ini yang kecil yang nyorot ini, sama yang besar. Ini yang nyala semuanya. Untuk sepion tengah, day night view, sun visor sisi driver, juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Laci ya di sini, dia bisa dikunci juga lacinya. Dan ini bisa jadi cup holder, dua buah. Ini juga dilapis ban sinis budro, dan ada backlight-nya. Pengaturan kursi penumpang depan juga elektrik ya, lengkap sampai headrest-nya elektrik. Kita lihat ke belakang. Di belakang, sama, bahannya soft touch, sampai ke armrest, door handle chrome. Tapi di sini power window-nya bukan yang model sejajar armrest. Ada jaring juga ya, seat back pocket-nya yang model jaring. Sia ada tunneling tentunya. Di sini juga ada seat back pocket-nya yang model jaring. Ini layout dari dashboard-nya. Nuansanya full black dengan wood panel warna coklat. Ini tadi sunroof-nya. Ada lipatan ya di sini ya, modelnya. Hand grip di belakang, model fix. Panjang banget ya modelnya. Dan seat belt di baris kedua ini juga rapi terutup cover. Ini headrest-nya adjustable kiri-kanan. Di belakang sini ada speaker. Tapi sudah diganti speaker-nya. Ada untuk tempat penyimpanan P3K ya di sini. Dan ada hymon stop lamp. Ada lampu baca juga di atas. Untuk di tengah dia ada akomodasi armrest. Tapi pure armrest saja, belum ada cup holder. Zaman ini memang mobil masih minim banget cup holder ya. Bahkan di door pocket juga belum. Rem belakang cakram. Dan ini desain stop lamp-nya. Ini pakai yang USDM juga ya. Dia ada reflektor-nya di samping. Set marker. Dan ini bisa nyala loh. Jadi khas mercy seangkatan juga dia desain stop lamp-nya 3D ya. Dan tren kayak gini dipakai lagi di mobil-mobil sekarang ya. Nggak cuma flat aja mikanya. Ada emblemnya 2.6. 2600 cc. Kalau emblem kodenya tetap 190E. Ada rear defogger. Sunroof juga bisa dibuka mode tilt. Bumper belakang juga sama. Ada protektornya warna hitam doff. Untuk buka bagasi kalau kondisi terunlock. Pencet ini. Terus diangkat. Angkatnya yang sisi atas. Nah ini. Ban serep penyimpanan di bawah sini. Di balik sini dia ada ban serep-nya. Nah ini dia. Ini ruang bagasinya. Untuk tutup bagasi tapi belum dicat suaranya body yang dibalik sini. Belum ditutup cover juga. Ada segitiga pengaman. Ini antena elektriknya. Tadi yang tombolnya naik turunnya dari interior. Ini desain dari belakangnya. Kalau dia langsung ini emang imut banget ya. Karena emang cikal bakalnya C-Class lebih kecil dibanding boxer. Tapi dulu belum ada istilah C-Class. Ini tadi pengaturan elektriknya. Yang sisi penumpang depan. Sama lengkapnya ya. Sliding. Rickline. Dan juga headrest-nya yang adjustable. Ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Mercedes-Benz 190E tahun 1989. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.